selamat menikmati Ngawi, Watu Jagung, Rawa ini kondisi jalan terkini ya nah ini menjelang lebaran biasanya rame dan teman-teman harus tahu kondisi jalannya biar bisa menjadi referensi nanti ya nah ini sudah arah ke Pojenogoro ya atau ke arah Watu Jagung nah ini sudah mau mendekati sampai jembatan yang sempat ditutup karena ambrol itu ya ini nanti kondisi jalannya seperti apa dan suasananya seperti apa ikuti terus sampai di Padangan nanti akan saya stop di perempatan Padangan ya jadi teman-teman biar tahu semua ini ini kalau sore hari ini kebetulan sore hari ya teman-teman kondisinya rame ini mungkin baru pada pulang kerja ataupun juga baru mau cari takjil ini nah ini ini sekitar pukul setengah lima ya jadi mungkin siap-siap cari takjil ini rame juga ini truk-truk yang lewat sini ini sampai Universitas Soetak Ngawi Soetujung nah ini teman-teman yang kemarin jembatan sempat ambrol ya jadi Alhamdulillah sudah bisa dilewati dan tentunya bisa untuk berlalu lintas di menjelang mudik lebaran ini nanti kondisi jalannya sudah lumayan ini teman-teman sudah bagus Alhamdulillah untuk markah juga tengah sudah ada markah jadi teman-teman bisa melihatnya bisa melewati nanti ketika lewat sini sudah nyaman ini selamat jalan kota Ngawi ini sudah arah ke Bojonegoro ya ini teman-teman cuaca ini agak mendung ini tadi padahal siang liatannya panas ya ya ini sudah mau perbatasan ya teman-teman nah ini jalannya seperti ini nikang nikung nikung kanan nikung kiri nah ini kiri kanan jalan habis buat drain AC ya atau selokan ini tapi sudah di bersihkan untuk tanah-tanahnya dari ngawi sampai cebui kurang lebih ya sekitar 40 kilo ya teman-teman jadi kalau sampai ini perempatan padangannya sekitar 37 kilo jadi teman-teman jarak tempuh ya sekitar 45 menit kalau menggunakan kendaraan kalau roda empat ya sekitar satu jam ya ini pemandangannya sama hampir seperti pelora cepu ya tadi kanan kiri nanti kalau masuk hutan juga hutan jati namun kualitas hutan jatinya atau kayu jatinya tentu lebih bagus di pelora ya ya ini sore sore SDN banyurib kecamatan mengawi masih di ngawi perbatasan teman-teman ini sudah mulai mendekati perbatasan ini ada selamat datang nanti di Bojonegoro itu ada tuku batasnya ya teman-teman ini bisa teman-teman lihat ini selamat datang di Kabupaten Bojonegoro lumbung pangan dan energi nasional ini wah karena di Bojonegoro ada iksan ya sama blok cepu monggo pin arah Bojonegoro nah jadi deh di ngawi di pelora dan di Bojonegoro ini merupakan sama-sama daerah perbatasan ya jadi dua kabupaten ini perbatasan di Jawa Timur dan Jawa Tengah sedangkan di pelora juga perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur nah ketiga kabupaten ini rencana juga mengembangkan kabupaten wilayah kawasan ya jadi karena berada di pinggir sama-sama mengembangkan kawasan nah ini ada patungnya Mbah Samin Surosentiko ini kiri jalan tadi ya di sini memang salah satu ada sejumlah atau desa Samin ini di camatan Margo Mulyo ini sini kemarin sempat viral juga itu ada pengejaran sampai sini juga ini pada jualan takjil sama gorengan itu pemdes Margo Mulyo ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro nah kanan-kiri ini banyak bunga yang ditanami ya memang walau mas boy ini mau sampai Watu Jago ya teman-teman jadi Watu Jago itu merupakan wilayahnya di Kabupaten Bojonegoro ya jadi tidak di Ngawi ya jadi masih di wilayah Bojonegoro nah ini jalannya berkilu-kilu berliku-liku ya jadi teman-teman kalau lewat sini juga saya membuat tetap berhati-hati ya terutama yang belum pernah lewat sini sama sekali kalau sudah sering lewat sini ya sudah hafal dengan jalannya ya ini untuk penara penerangan kalau malam aja masih minim ya jadi teman-teman harus berhati-hati kalau kondisi lalu lintas ya cukup ramai nah ini teman-teman sudah sampai Watu Jago nah untuk dari masyarakat sekitar sini yang di percaya yaitu sebelah Watu Jago itu ya sebelah kiri nanti ya nanti ada situsnya situs Watu Jago ini depan ini nah yang ada bagernya itu nah itu jadi sejarahnya seperti apa juga kurang begitu tahu namun dari masyarakat sekitar itu yang dijadikan situs Watu Jago Nah ini masih dimasuk di wilayah hutan ya teman-teman jadi teman-teman bisa lihat kanan kiri tan jati ini meskipun tidak seperti di plura masih tinggi-tinggi tapi di sini juga pemandangannya mantep ini jalannya juga sadu teman-teman nah di Bojonegoro ini juga ada yang pengeracin handicraft-handicraft dari kayu jati ya ini sebelah kanan bisa dilihat ini ini kayu-kayu jati tok di sini nah di belura ngawi dan Bojonegoro ini memang penghasil kayu jati namun dan dodo mentoknya jati ya masih di Kabupaten blu-ray ya teman-teman ini sudah mau sampai ngerau ya teman-teman ini sudah sampai ngerau ini gua circle ini mau sampai pasar ngerau ya teman-teman jadi lampu merah ini juga sampai sejembatan baru ya tbb jembatan tembus Bojonegoro blu-ray nah itu jadi kalau teman-teman belok kiri nah itu sampai blu-ray bisa ini ya jembatan tbb Bojonegoro blu-ray ini lampu merah bro pukas masa ini kita ambil yang belok kanan nah kalau dari mobil itu sampai blu-ray bisa itu jembatan lewati oke itu mbak-mbaknya mau cari buka itu tajil cari tajil ke wales ini masih lampu merah kita berhenti dulu iju jalan nah ini sampai ngerau ini ya alun-alun ngerau ya ini nah aktivitas sore hari mencari tajil masih mulai rame nih ya teman-teman jadi ya mulai rame jadi teman-teman ini masyarakat cari tajil ini wuuh wuuh nah ke sebelah kandanya rame ya kok pasar ini pasar pelimbing gede kecamatan Ngerau ya ini teman-teman teman-teman masyarakat sini ya martabak ya rame ini ternyata ini diingrau jalannya sudah enak ya sudah rapat beton dan lebar ini dibanding jalan tadi ya jadi memang ini juga jalan utama menuju ngawi ini jalan nasional ini sampai satu SMP satu ngerau jadi sore-sore ini ini rame berjalan-jalan jogging nih posong nah jalan-jalan kondisinya jadi teman-teman kalau lewat sini ya saat mudik ya seperti ini teman-teman suasananya kebetulan ini sore hari ya saya pas lewat ini jadi teman-teman bisa menjadi referensi kalau mudik lewat sini truk-truk juga masih rame lewat sini ya teman-teman mungkin nanti berbeda kalau truk-truk sudah dilarang untuk beroperasi menjelang penglebaran mungkin banyak kendaraan pribadi yang melintas sini nah teman-teman ini kanan-kiri jati ya jadi memang pemandangannya enak juga ini sore-sore buat ngabuburit juga enak lewat sini nah ini bisa teman-teman lihat ini sudah mau sampai padangan ini nah ini padang ngabuburit nah teman-teman ini kelihatannya habis hujan ya ini sudah sampai di wilayah padangan ini habis hujan ini agak menyempit lagi ya untuk jalannya jadi harus berhati-hati ini ini sampai pasar desain wah selalon gorengan gorengan pelan-pelan habis hujan greenbush mobilitas warga kalau sore hari menjelang buka seperti ini rame ya teman-teman yo 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 desa gendong nah ini kelihatan rame truk besar-besar nih kendaraan pribadi udah melitas was was lon 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 agak licin jalannya jadi harus pelan-pelan nah teman-teman untuk kecamatan padangan ini merupakan kecamatan paling barat di Bojonegoro ya diperbatasan langsung dengan kecamatan Cepu Kabupaten Blura Jawa Tengah hanya dibataskan atau dipisahkan oleh Bengawan Sulu nih udah habis tiga perempat Cepu Ngawi atau padangan Ngawi juga ada nah ini sampai rumah sakit padangan ini teman-teman sebelah kiri terbanyak SMA Negeri Satu Padangan jadi dari perempatan kalau dari arah Blura belok kanan tapi kalau dari arah Ngawi seperti ini sebelah kanan tadi ya Balai Ibnih udah mau sampai rail ini sebelah selatan rail ini ya masih cintamu berlalu kalau baca di bak-bak truk ini bagus-bagus ini kata-katanya man lima Bojonegoro mts2 Bojonegoro nah depan ini rail kereta api ya teman-teman jadi harus ada palang pintunya juga ini udah kalau di si rail sini nah teman-teman ini depan ini udah palang pintu rail kereta api ya ini kalau ke kiri nanti sampai Cepu sekitar 3 km dan ke kanan bisa sampai Surabaya Bojonegoro juga lurus sampai terminal dan Mbak Toan layak Mbak Toan oke ya teman-teman nah sampai sini dulu perjalanan dari Ngawi sampai perempatan padangan ya semoga bisa menjadi referensi Anda saat mudik nanti ataupun saat perjalanan seperti biasa jangan lupa di like dan subscribe dari video-video kabar mustika sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax